dan memasuki stasiun gedangan di Kabupaten Sindu Harjo, Jawa Timur kereta api penantaran yang di tarik lokomotif CC201 775 kereta api penantaran ini jurusan Biktar Malang, Curabaya kereta api penantaran ini akan berhenti cukup lama di stasiun gedangan karena mengalami susulan dengan KA Ranggajati dan sekaligus bersilang dengan KA Penantaran Jurusan Surabaya Malang, Litar Penyusulan adalah situasi Dimana terjadi perubahan Kurutan dua kereta api Yang searah Penyusulan antar kereta api Menyusul atau disusul Biasanya dilakukan stasiun Atau tempat yang berdapat Fasilitas penyusulan Yang telah ditentukan Sesuai dengan peraturan Perjalanan Tidak menyerong ke atas Menandakan Kereta api Agak-agak kulit Begala Dengan dua jalur Merupakan sempur Terita api penataran Nama ini diambil dari Nama candi Yang terletak di desa penataran Kejamatan Lenggo Kabupaten Belitar Jawa di Omo Merupakan candi Indusiwa Yang dibangun pada masa Kerajaan ketiga Pada masa pemerintahan Kerajaan Teringga Tahun 1190 Sampai 1200 Pandai Uniknya Candi penataran Ini Dibunakan juga pada masa Kerajaan Majapahit Nampak dari kejauhan Ke arah Gajadi Ditarik Lokomotif CC 201 77 15 Diperkirakan Tiba di Nasir Cirebon Pada pukul 19 Lewat 33 Menit Waktu Indonesia Bagihan Barat Dengan Waktu tempuh 15 jam Perjalanan Minal Vati Terjalanan Terjalanan Persilangan adalah suatu peristiwa Dimana gereta api A Menunggu gereta api B Untuk melewati track atau jalur utama Dari arah yang berlawanan Persilangan biasanya terjadi pada perjalanan kereta api Yang menggunakan jalur tunggal atau single track Dan persilangan harus dilakukan di stasiun Kereta api penataran dari arah Surabaya Segera masuk di stasiun gedana Nampak kereta api penataran di turutan Surabaya Masuk di stasiun gedana Persilangan dengan kereta api penataran Tujuan Surabaya Sinyal utama satu lengan sudah berong ke atas Menandakan kereta api penataran arah Surabaya Bisa diberangkatkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!